Oh my God, ini gila, ini gila Ya, soalnya kenapa nih? Soalnya punya orang Ya, aku yang punya perasaan orang Aku yang punya perasaan orang Aku yang punya perasaan orang sih Soalnya punya orang yang perasaannya harus dijaga Aku sama kamu, kita pun sama-sama pun Hai, fans love story the series apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rejekinya amin Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait Yasmin Nepper dan Georgino Abraham Tapi sebelum lanjut luangkan waktu anda sebentar untuk like, komen, dan subscribe Dan aktifkan pula tombol loncengnya Supaya anda tidak ketinggalan info terkait aktris Georgino Abraham dan Yasmin Nepper Selamat menonton Marilah kita simak bersama-sama Artikel ini berisi informasi tentang Georgino Abraham yang tegaskan bahwa Yasmin Nepper adalah sosok yang sangat cocok buatnya Berikut ini faktanya Baru-baru ini sosok Georgino Abraham menegaskan bahwa Yasmin Nepper adalah perempuan yang paling cocok dengannya Hal itu disampaikannya kalah menjadi bintang tamu di salah satu kanal Youtube temannya, Bara Valentino Dalam video itu dia mengungkapkan pengalamannya selama membintangi sinetron love story the series Perlu diketahui, saat ini Georgino Abraham sedang membintangi sinetron love story the series Dalam sinetron itu ia berperan sebagai Ken Ken sendiri berpasangan dengan Maudie, yang diperankan oleh sosok Yasmin Nepper Bagusnya akting kedua artis ini membuat mereka kerap kali dijodohkan oleh warganet Tentu mereka sendiri tak menampik hal itu, walaupun mereka tak menegaskan bahwa mereka pacaran Kedekatan mereka tak hanya terlihat di layar kaca saja Melainkan di luar kegiatan sinetron pun mereka tetap seringkali mengumbar kemesrahan Misalnya pada saat mereka bertukar hadiah saat mereka bergantian ulang tahun di hari yang berdekatan beberapa waktu yang lalu Baru-baru ini Georgino semakin menegaskan bahwa sos Yasmin Nepper adalah sosok yang sangat pantas dan cocok dengannya Walaupun konteks cocok tersebut disampaikannya untuk menjelaskan bahwa mereka sangat cocok berperan sebagai sepasang kekasih di dalam sinetron tersebut Artikel ini berisi tentang kemeriahan momentum ulang tahun Yasmin Nepper Acaranya dihadiri oleh para penggemar hingga pria yang dulu sempat dekat dengannya Di tengah suasana kemeriahan ulang tahun Yasmin Nepper, Georgino Abraham bawakan kue ulang tahun Namun Leo Konsul sebagai pria yang dekat dengan Yasmin datang berikan kejutan Kebahagiaan terlihat menyelimuti hati Yasmin Nepper, pemeran mau di dalam sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV Pasalnya, tepat pada Senin, tanggal 22 November 2021 lalu Pemilik nama lengkap Yasmin Safira Nepper ini merayakan hari pertambahan usianya yang ke-18 tahun Tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang lain saat merayakan ulang tahun pada umumnya Lawan main Georgino Abraham dalam sinetron Love Story The Series ini juga mendapat banyak ucapan selamat serta doa-doa baik Namun tidak hanya itu, berbagai kejutan menarik dan bikin hati berdeguk juga ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya di momen tersebut Tak terkecuali dari para pemain sinetron Love Story The Series Dikutip dari laman Instagram pribadinya, aktris berdarah Kanada Indonesia ini membagikan momen kejutan yang diberi oleh para pemain sinetron Love Story The Series di lokasi syuting Selain itu, ternyata setelah mendapat kejutan, Yasmin Naper juga menggelar acara perayaan ulang tahun barang pemain hingga keluarga tercintanya Seperti apa kira-kira momen ulang tahun Yasmin Naper? Inilah momentum yang dirangkum oleh tim rembangbicara.com dari berbagai sumber Kebahagiaan Yasmin Naper terlihat sangat bertambah lantarab kedua orang tua turut memberikan kejutan di hari istimewanya itu Datang langsung ke lokasi syuting Tampak kedua orang tua Yasmin Naper turut merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan putri semata wayang mereka Momen ulang tahunnya kali ini tampak sangat berkesan karena teman dekatnya datang ke lokasi syuting untuk memberi kejutan Salah satunya adalah Leo Konsul Meski sudah tak syuting bareng lagi, Leo sempat hadir ke lokasi dan membawakan buket bunga yang dirangkai indah untuk Yasmin Inilah potret pemain Love Story The Series saat memberikan kejutan di hari ulang tahun Yasmin Naper Tampak Gheorghino Abraham membawakan kue ulang tahun untuk Yasmin di lokasi syuting Mendapat kejutan dari para pemain Love Story The Series Rona kebahagiaan tak bisa ditutupi oleh aktris yang baru genap berusia 18 tahun ini Usai dapat berbagai kejutan dari para pemain Love Story The Series Keluarga hingga sahabatnya, Yasmin pun kemudian menggelar acara perayaan ulang tahun di lokasi syuting Meski digelar dengan sederhana, namun perayaan ulang tahun Yasmin Naper berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan Para kru sinetron Love Story The Series juga terlihat tak ketinggalan memeriahkan acara ulang tahun Yasmin Naper yang ke-18 tersebut Itulah berita yang pertama Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Informasi mengenai profil, pesona, dan biodata Ratu Aulia tersedia di artikel ini Ratu Aulia merupakan salah satu pemeran di sinetron Love Story The Series Baru-baru tengah ramai kabar kedekatan antara Ratu Aulia dan pemeran utama di sinetron yang tayang di SCTV tersebut, Gheorghino Abraham Padahal Gheorghino Abraham Santer dikabarkan tengah cinta lokasi atau cinlok dengan lawan mainnya, Yasmin Naper Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper pun kerap menunjukkan kebersamaan dan kedekatan di media sosial Seolah tak mau kalah, pemeran Zara di sinetron Love Story The Series itu pun akhir-akhir ini mengunggah kebersamaan dirinya dekat dengan Gheorghino Abraham Lantas netizen pun ikut penasaran dengan sosok yang terkenal sebagai Ratu Joget Pargoi TikTok itu Ratu Aulia memang dikenal sebagai artis TikTok yang sudah memiliki jutaan followers Kini pemilik akun TikTok Ratu Garis Bawah 1it atau Ratu Aulia TV ini telah memiliki 9,2 juta pengkut Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai biodata Ratu Aulia pemeran Zara di Love Story The Series, silakan baca informasi berikut Nama lengkap, Ratu Aulia Trisyana Putri